Oke, jika Anda membutuhkan video seputaran Budi Daya Lovebird, channel ini adalah channel yang tepat. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel Mbak Mishwabab Farm, channel seputaran Budi Daya Lovebird. Oke, video kali ini akan membahas tentang kindil. Jika malam hari, apakah dilolok atau tidak? Oke, ini banyak yang tanya ya. Kalau malam hari itu dilolok atau tidak? Oke, saya akan jelaskan ya di video ini. Tonton terus sampai habis. Oke, ini dia ya, Budi Daya. Oke, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apakah Lovebird malam hari itu dilolok? Oke, warahmatullahnya adalah tergantung umur. Kalau seperti ini ya, yang besar seperti ini. Kalau ini, kalau malam sudah tidak perlu lolos ya. Ini lolos sore saja ya. Oke, sore saja. Kalau seperti ini ya, ini. Ini sama, sore saja ya. Sore saja sudah cukup. Kita bandingkan dengan yang ini ya. Ini juga albino. Ini sudah mulai tumbuh bulunya. Ini sore saja cukup ya. Jadi malam tidak perlu dilolok. Oke, yang perlu dilolok itu kayak apa? Ya, seperti ini guys. Ini ada dua ya, disini ya. Nah, lagi satunya itu. Ini ya ya. Nah, ini dia. Kalau yang kuning ini, Kalau malam biasanya saya lolos gak ya. Kalau Tapi kalau ini Dilolok jam 10 ya, Malamnya Tengah malam gak usah ya. Kalau dilolok jam 9 gitu, Malamnya gak usah ya. Kalau kayak ini. Jadi itu lolosnya cuma Gak sampai malam. Jadi ini jam 10 atau jam 9, Itu dilolok lagi ya. Malamnya gak usah. Tapi kalau yang lebih kecil dari ini ya. Biasanya saya jam 2 itu dilolok ya. Misalkan umur sekitar Tiga hari ya. Tiga hari ke bawah gitu. Lima hari Itu masih lolos malam ya. Jadi seperti itu ya. Jadi, Kalau Anda gak pengen Melolok tengah malam, Mendingan panen kayak gini ya. Ini sudah cukup ya. Ini mungkin 10 hari ya. Umur 10 harian. Atau paling gak Kalau lebih aman Ini umur 15 hari gak ya. Kayak gini. Ini umur 15 harian. Itu sudah gak perlu lolos gak ya. Malam Ini lolos sore saja Sudah cukup gak ya. Gak masalah. Tapi kalau Anda Kebetulan bangun Dilolok ya gak apa-apa. Tambah bagus lagi. Gitu tuh ya caranya. Oke. Ini semua kita lolos semua. Karena belum saya lolos ya. Karena barusan baru pulang. Jadi biasanya Rabi sore ini dilolok ya. Biasanya. Terima kasih. Ini cocok buat FF. Kalau mau dilatih FF Yang kayak gini Yang nurut-nurut seperti ini. Ini nurut semua. Semuanya nurut ya. Gak ada yang terbang. Misalnya ini golohan dari Umur 15 hari. Jadi dulu dia kayak gini guys. Nah. Gini. Hampir goroknya. Jadi masih bisa Masih bisa apa ya. Masih bisa nurut lah. Tapi kalau Anda panen kayak gini ya. Besarnya kayak gini. Gak mungkin guys. Gak mungkin nurut. Oke. Jadi itu ya penjelasannya. Jadi Anda bisa tahu. Kira-kira panennya itu Yang enak yang mana. Seperti itu ya. Tujuan-tujuan ini. Itu memberi pelajaran. Membeli pengalaman. Buat kalian yang mau melolok. Oke. Sekian dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.